Jurnalis Metro TV Rifki Nafis dan jurukamera Sabah Govieses akan mengajak Anda melihat apa saja fasilitas yang ada di dalam kereta cepat. Kita simak informasinya. Nah pemirsa saat ini kami sudah berada di dalam gerbong kereta cepat Jakarta Bandung dan saya ingin menjelaskan kepada Anda apa saja sebetulnya fasilitas yang ditawarkan oleh salah satu moda transportasi yang diklaim menjadi salah satu yang tersangging di Asia Tenggara. Yang menjadi first impression ataupun kesan pertama saya memang minimnya getaran ataupun gangguan suara karena dengan fitur ataupun teknologi yaitu cabin noise. Dimana memang itu meminimalisir suara dari luar kemudian juga meminimalisir getaran di dalam kabin ataupun gerbong kereta dan ini juga ada penunjuk digital untuk Anda mencari dimana kursi tempat Anda duduk setelah mendapatkan tiket. Dan juga bagi Anda yang membawa banyak barang bawah tidak perlu khawatir karena tersedia ruang untuk menyimpan tas maupun barang-barang Anda yang cukup luas. Nah ini juga salah satu fitur yang unggul dari kereta cepat Jakarta Bandung yaitu top speednya mencapai angka 350 km per jam maksimal. Dan itu ditunjukkan oleh layar digital di dekat pintu antar gerbong dimana juga menunjukkan informasi terkait angka gerbong Anda berada saat ini. Namun selain itu juga ada fasilitas yang ingin kami tunjukkan kepada Anda. Salah satu yang menjadi unggulan dari kereta cepat Jakarta Bandung adalah fasilitas toilet ataupun kamar kecil yang didesain ataupun dirancang ramah disabilitas. Dan saat ini adalah toilet yang kami maksud ada orang. Ini untuk membukanya Anda hanya perlu menekan tombol kemudian pintu secara otomatis terbuka. Nah kira-kira seperti inilah gambaran bagaimana toilet yang ramah terhadap disabilitas dapat digunakan. Namun jangan khawatir tidak hanya toilet ataupun kamar kecil ramah disabilitas namun juga ada toilet umum yang disediakan di setiap gerbong dengan jumlah dua toilet. Kemudian juga ada beberapa fasilitas lainnya karena juga ditunjukkan oleh train attendant ataupun pramugara ataupun pramugari kereta cepat Jakarta Bandung yang nantinya juga akan memberikan layanan kepada Anda termasuk juga memberikan makanan, juga minuman yang sudah include ataupun termasuk dari tiket yang Anda beli nantinya. Dalam satu rangkaian kereta cepat Jakarta Bandung ada tiga pilihan kelas yaitu premium economy, second class dan juga business class. Dan ini saat ini kami berada di business class dimana memang letak perbedaannya adalah kursi yang lebih luas karena memiliki jumlah kursi 28. Berbeda dengan premium economy dengan jumlah kursi yang 555 kursi. Namun juga masih ada satu kelas lagi yaitu first class dimana tersedia 9 kursi. Dan dapat dilihat memang kondisi kursi seperti ini jauh lebih nyaman ya karena dengan jumlah gerbong ataupun kursi yang lebih sedikit maksud kami itu memberikan ruang yang lebih luas untuk Anda dapat menikmati perjalanan menuju ke stasiun tujuan Anda. Pemirsa itu tadi kami baru saja melakukan uji coba ataupun menjajal bagaimana rasanya menaiki kereta cepat Jakarta Bandung dari stasiun Tegaluar Kabupaten Bandung menuju stasiun Halim Jakarta tempat saya berada saat ini dimana memakan waktu kurang lebih 42 menit. Maka dari itu untuk Anda yang belum melakukan pendaftaran untuk melakukan uji coba silahkan langsung mengunjungi website dari kereta cepat yaitu kcic.co.id ataupun mengakses tautan yang tersedia di media sosial keretacepat underscore id. karena nantinya Anda akan mendapatkan tiket untuk melakukan pulang pergi karena harus diingat pada awal Oktober nanti akan diresmikan dengan harga tiket yaitu 250 hingga 300 ribu rupiah sehingga kesempatan uji coba ini karena dilakukan secara gratis menjadi kesempatan yang sangat menarik untuk Anda coba. Dari stasiun Halim Jakarta, Yif Kina Kusbahya, Sambang Kupi Sasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!